Halo ko friends, pertama-tama ada kekurangan nih pada soal seharusnya ini P min Ki kuadrat gitu ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu ingat nih, jadi jika ada bentuk A kuadrat dikalikan B kuadrat, bentuknya itu bisa kita ubah menjadi A dikalikan B baru dikuadratkan gitu. Lalu, jika kita punya bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, bentuknya bisa kita ubah menjadi A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, maka pertama untuk soal yang satu nih, kita punya 4X kuadrat, Y kuadrat dikurangi 9Z kuadrat. Nah, bentuknya bisa kita ubah, disini 4 itu kan 2 kuadrat ya, jadi 2 kuadrat dikalikan X kuadrat dikalikan Y kuadrat dikurangi, 9 itu 3 kuadrat, jadi 3 kuadrat dikalikan Z kuadrat. Nah, ini menggunakan konsep yang pertama ya, bisa kita ubah bentuknya menjadi 2XY baru dikuadratkan gitu, jadi 2XY dikuadratkan dikurangi, ini juga sama, jadi 3Z dikuadratkan. Nah, lalu kita gunakan yang kedua ini ya, ini kan jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat gitu, jadi si ininya jadi A-nya, ini jadi B-nya, maka kita ubah menjadi A ditambah B dikalikan A dikurangi B, jadi 2XY ditambah 3Z dikalikan 2XY dikurangi 3Y. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, sama aja caranya, jadi disini kita ubah nih 16-nya jadi 4 kuadrat ya, 16 itu jadi 4 kuadrat, dikalikan P kuadrat, dikurangi 81 itu 9 kuadrat, jadi dikurangi 9 kuadrat dikalikan P min Ki dikuadratkan. Nah, ini sama aja ya, kita gunakan dulu yang ini, jadi kita dapatkan 4P kuadrat, dikurangi 9, dikalikan P min Ki dikuadratkan, nah ini sekarang kita gunakan yang A kuadrat min B kuadrat, jadi ini jadi A-nya, ini jadi B-nya gitu, maka kita dapatkan 4P ditambah 9 dikalikan P min Ki, dikali 4P dikurangi 9 dikalikan P min Ki gitu, oke? Nah, sekarang disini 9-nya kita kalikan ya ke dalam, jadi yang pertama 4P, ini jadi ditambah 9 dikalikan P jadi 9P, 9 dikalikan min Ki, jadi min 9 Ki ya, oke selanjutnya disini jadi 4P, ini min 9 dikalikan P jadi min 9P, lalu min 9 dikalikan min Ki, ini kan negatif dikalikan negatif ya, jadi positif, jadi seperti ini, 4P min 9P plus 9 Ki, nah ini bisa kita jumlahkan nih, 4P ditambah 9P, ini 4P dikurangi 9P, jadi kita dapatkan, 13P dikurangi 9 Ki, dikalikan min 5P ditambah 9 Ki, seperti ini ya, untuk soal ini, sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.